50 tahun Ultramel, menutrisi negeri sepenuh hati. Ami. Jadi orang terakhir yang dipanggil, benar-benar sih rasanya dak dikduk-dak dikduk aja bawaannya. Platingan Ami paling bagus di challenge kali ini udah no doubt banget sih. He's the master of desserts. Ini sih namanya bukan es krim, es puma didinginin. Yaudah lah, gapapa setidaknya udah berusaha. Kami ini apa? Honey agar es krim, terus itu ada pome fail, terus honeycomb, pome fail. Terus ada honeycomb, sama twill honey. Ami ini platingannya bagus ya. Tidak dirakukan lagi kalau disert dia itu. Yang ini gelnya apa ya? Itu ada pome, strawberry, juice, agar-agar. Kurang ngembang tapi. Kurang ngembang. Ya honeycombnya kurang ngembang. Jelinya apa ini? Ada pome sama strawberry. Apa? Pome granit dan strawberry. Pome. Pome. Pome granit. Nah itu maksudnya sep. Ya gimana sep kan ada di tulisannya pome. Jadi aku ngikutin. Es krim kamu bermasalah? Enggak mungkin tadi karena terlalu kental adonannya jadi gak masuk aja gitu. Gak suka makanan kamu dicicipin saya ya? Malah saya nunggu ini. Madunya sebanyak apa? Madu. Pokoknya sekarang yoghurtnya tuh seribu mili. Terus whipping creamnya seribu mili. Yoghurtnya tuh 200. Whipping creamnya seribu mili? Seribu mili. Satu banding satu. Satu banding satu. Bukan pake susu. Pake cream. Whipping cream, mili. Terus madunya? Madunya tuh pake cornbread. 200. 250. Baca. Coba aja Mi, lu tambah sesuatu disitu kayak kue atau apa gitu yang biasa lu bikin. Pasti lu bisa Denny menang. Wow. Presentasi ini sangat cantik. Presentasinya pretty ya. Beautiful. Sayang, es krimnya gak jadi. Ini adalah frozen espuma namanya. Atau frozen foam. Dan it's not ice cream. Ya aku sadar sih Sep. Penhetingan aku ya cukup bagus. Cuman nanti saya nih balik lagi. Highlightnya harus es krim dan es krim aku gak jadi. Hati-hati setiap bahan. Kamu harus pikirin baik-baik. Madu pun sama gula. Itu juga outcome nya akan berbeda setelah menjadi ice cream. Yoghurt pun ada normal yogurt. Ada Greek yogurt dan itu beda. Karena at the end. Density ya. Kamu harus tahu sebelum kamu masukin ke mesin. Konsistensi dari adonan kamu itu harus kira-kira seperti apa. Oke. Dan memang seharusnya dia tidak sekental itu ya. Dia masih masih liquid gitu. Sangat disayangan. Karena ini sebenarnya berry, honey, yogurt. Dengan honeycomb. Dengan garnish kamu yang kamu buat. Tuil berbentuk honeycomb itu. Konsepnya itu sebenarnya bagus. Sayang banget loh Amik. Eh salah. Padahal makananmu ini bagus loh. Apalagi plating honey. Cuma gara-gara es krim gak jadi. Sebaik kamu disini cuma bikin 3 element saja sih. Ice cream, tuil, and jelly. Ya kan? Setuju sih apa kata Chef aku cuma bikin 3 kondimen doang. Karena emang awalnya itu udah panik banget. Tadi mau bikin 4 kondimen yang salah satunya biskuit. Karena udah panik ya udah gak jadi bikin biskuit. And I think you can put a bit more effort di hidangan kamu ini. In terms of flavor juga ya. Boleh. Dimana sisanya ini kan cuma buah-buahan aja. Tarut. Ya. So kalau misalnya kamu mau bikin gel seperti itu. At least jelly-nya benar-benar gak ada foam. Itu kadang-benar gak ada foam. Itu berbusa semua. Berbusa semua. Nice and clear. Terus habis itu dari honeycomb-nya ngembang. Honey yogurt-nya kamu bisa benar. Dan juga tambahin lemon. Or anything ya. Yang untuk menambahkan. Dan juga presentasi supaya hidangan ini menjadi whole dessert. Oh iya. Ya. Aku juga sadar sih Chef. Effort aku di channel sekali itu kurang banget. Benar kurang. Yang biasanya effort aku. Aku harapnya segini tiba-tiba jadi segini. Semua sebenarnya sudah dikatakan ya. Kamu punya twill juga. Flavornya masih kurang. Ya. Bisa sedikit. Salty. Bisa. Crunchnya juga ya. Ya. Crunchnya juga. Belum dapat. Pada sampai titik dimana dia renyah. Ya. I hate the ladyfinger. Itu males. Ya. That's males. Benar-benar males gitu. Untuk tipe seperti kamu yang biasa buat dessert. Bisa buat crumble dan lain sebagainya. Tiba-tiba kamu hanya potek-potek ladyfinger. That's just a no no. Aku juga sebenarnya benci banget tuh ada ladyfinger disitu. Cuman. Karena biar nambah aja tuh unsur-unsur crunchy dan tekstur. Aku paksain. Permainan warna is very beautiful. Sayangnya eksekusinya masih kurang. Okay. Thank you Amin. Thank you Chef. Udah pasrah banget nih. Udah balik ke Benz. Dengan komentar juri. Es krim aku udah gagal. Ya balik lagi nih. Roda berputar. Tadi menang. Sekarang pressure test. Kita sudah mencicipi hidangan kalian semua. Dengan menggunakan mesin soft ice cream. Ya. Kita akan berdiskusi. Apakah ada yang aman dari kalian. Dari pressure test. Menurut saya yang kurang aman adalah. Fahmi, Ami, Syahril dan saya. Overall komentar yang paling bagus sih. Mario sih. Kayaknya dia fix aman sih dari PT. Kamu sudah berdiskusi ya. Membahas ulang dan membongkar seluruh hidangan kalian. Silahkan semuanya. Maju ke depan. Bisa apa yuk. Bakal aman yuk. Soalnya semuanya maju ya. Karena ini tantangan es krim. Aku yakin banget es krimku tuh enak. Cuman untuk dibattlin sama yang lain. Kita denger dulu deh dari judges kayak gimana. Mario. Ya Chef. Hidangan kamu secara konsep dan portioning mungkin. Masih bisa lebih baik lagi. Ya Chef. Ada beberapa kondimen yang tidak perlu. Tapi secara flavor. Ice creamnya. Konsistensinya. It was delicious. Untuk kali ini. Bisa dibilang kamu yang terbaik hidangannya. So Mario kamu masih aman. Silahkan kembali ke bench. Gila sih. Dessert terbaik. Mario lagi. Ah lah. Tariyo. Yawes lah. Padahal aku menantimu di pressure test. Gio. Ya Chef. Strawberry cheesecake ice cream. Klasik. Sebuah ice cream yang most of us. Sudah tahu. Atau sudah pernah makan. Rasa cheese nya mungkin masih kurang. Tapi tekstur ice cream nya juga masih lembut. Masih banyak yang bisa diperbaiki. Ya Chef. Masih bisa diterima. Maso Gio. Kamu juga masih aman. Thank you Chef. Tuh kan bener. Gio aman ya. Karansi kamu Gio. Stabil. Konsisten. Semangat Gio. Wah seneng banget. Di challenge dessert ini. Aku aman dan gak masuk PT. Padahal baru pertama kali. Bikin ice cream. Ah seneng banget. Fahmi. Ya Chef. Sharyl. Sun. Ami. Sudah jelas ya. Fahmi hidangan kamu yang memang tidak nyambung. Ya. Secara keseluruhan. Sun. Konsep hidangan kamu yang belum terpenuhi. Menjadi dua sajian yang boleh dibilang terpisah. Dan tidak berkonsep. Sharyl. Salah strategi kamu terlalu fokus dengan bubur sum-sum. Sehingga kamu lupa untuk membuat soft ice cream. Sebagai pendukung dengan rasa yang lebih indah. Lebih nikmat. Ami. Plain and simple. Soft ice cream kamu atau ice cream kamu tidak jadi dengan baik. Dan juga komponen-komponen lainnya yang memang masih belum sempurna. Oke. Dari konsep pun ada sisi-sisi mistake yang kurang bisa diterima. Jadi tanpa basa-basi kalian berempat silahkan persiapkan diri di pressure test. Oke Chef. Terima kasih Chef. Ayo. Buat kalian berempat semangat deh hadepin pressure test. Pokoknya buat kalian yang terbaik aja. Ami dan Sen masuk pressure test. Padahal di challenge satu mereka yang menang. Bener-bener gak keduga sih ini. Jawas lah akhirnya pressure test. Pressure test ke enam. Welcome to pressure test. Harilah. Oke. Well, I think Mario, Chiyo harusnya kalian berdua yang tersenyum dan tertawa. Karena kalian lost ke bawah selanjutnya. Oke. You guys have a good rest. We'll see you next challenge ya. Thank you Chef. Thank you Chef. Sekarang kita udah di top enam. Kita bener-bener harus hati-hati. Kita bisa banget menunjukkan skill yang kita punya. Tapi kita juga harus sesuai dengan apa challenge-nya hari itu. Jadi semuanya itu harus balance. Siap Chef, aku gak bakal besar kepala. For next challenge, aku bakalan all out memberikan yang terbaik. Dan bisa memuaskan para juri semua. Terima kasih. Bye. Bye.